Sarapan pagi di kos, sebelum mulai aktivitas Hai semuanya, Assalamualaikum Setelah parinya, setelah bangun tidur, wajib uji muka dan gosok gigi dulu ya pastinya Setelah itu lanjut sholat subuh Dan seperti yang kalian lihat, muka masih beer face, aku pakai liptin dulu ya, biar lebih seger Biasanya kita tunggu sampai jam setengah 7 Baru anak aku dan suam aku pergi beli sarapan Gak jauh kok beli sarapannya, ini 10 menit aja, mereka udah balik Jadi karena kita belum seminggu nih di kos ini Jadi sudah pasti perlengkapan masak belum lengkap dong ya Makanya untuk sementara ini ya, kita beli-beli dulu aja untuk makannya Nah kalau untuk sarapan, kita biasanya beli nasi ini Nasi kuning, lauk, telur, tapi lauknya gak cuman telur aja kok Ada lauk lainnya juga kayak mie goreng Dan sambil goreng tahu yang ada sayurnya Nah untuk anak aku biar gak kepedesan, kita beli lauk tambahan, paru goreng tepung Jadi karena satu porsinya lumayan banyak kayak gini Kita makannya satu bungkus bertiga Alhamdulillah itu aja udah kenyang banget loh guys Kita ngerasa ini cukup karena nanti di jam 9 pasti nyemil jajanan lagi Kalau kalian gimana? Habis sarapan berat langsung nyemil ya Tapi gak apa-apa sih karena setiap orang kan beda-beda Oke ini setelah sarapan aku langsung minum vitamin Aku minum falamil jenio Karena udah masuk di trismester kedua Jadi vitaminnya udah bukan volafit lagi ya Oke sampai situ aja sharing kali ini Kita ketemu di video selanjutnya Bye-bye